Pemirsa Ganjar Pranowo Mahfud MD resmi mendatarkan diri ke KPURI pada hari pertama tahapan pendaftaran bakal Capres dan Cawapres. Partai-partai politik pengusung pun meminta para kadernya untuk bekerja secara linier dalam pemenangan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif. Pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD resmi mendaftar sebagai bakal calon presiden dan wakil presiden ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Parpol pengusung dan sejumlah pihak optimis Duet Ganjar dan Mahfud siap menggelorakan harapan baru serta mempercepat kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Sebagai salah satu parpol pengusung Partai Persatuan Pembangunan menyatakan pasangan Ganjar-Mahfud merupakan pemimpin berkualitas yang hadir sebagai solusi rakyat. PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono pun meminta para kader atau calon legislatif untuk bekerja secara linier. Dikarenakan pemenangan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif merupakan hal yang tidak terpisahkan. Karena itu kan bekerjaan yang tidak saling terpisahkan ya. Bila sekali kita ingin semua kita kerja itu linier. Jadi nanti ke masing-masing calon, masing-masing kader yang kita tempatkan di masing-masing zona dapil, ini nanti kita bisa bekerja secara linier. Baik itu capres-cawapres untuk pemenangannya dan juga untuk pemenangan, untuk baik itu kabupaten kota, provinsi dan untuk DPRD. Sejumlah pihak, salah satunya sayap kepemudaan PDI Perjuangan Banteng Muda Indonesia BMI Optimis, pasangan Ganjar Mahfud bisa menang satu putaran. BMI mengajak kaum muda untuk bergotong royong door-to-door mengetuk pintu rumah rakyat, berdialog menyerap aspirasi masyarakat, agar memilih Ganjar Mahfud di Pilpres 2024. Kita bersama-sama untuk mengantarkan, mendaftarkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud untuk sebagai capres dan cawapresnya. Ya kita berharap kalau misalkan berapapun calon kita optimis bahwa Pak Ganjar dan Pak Mahfud harus bisa menang satu putaran. Sesuai peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 19 tahun 2023, pendaftaran capres dan cawapres Komisi Pemilihan Umum berlangsung selama tanggal 19 hingga 25 Oktober 2023. Tiga, pemilu 2024 sendiri akan dilaksanakan secara serentak pada 14 Februari 2024 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden serta anggota legislatif meliputi DPR, DPRD dan DPD.